Bupati Sambas, Atbah Ramin Suhaili menegaskan pihaknya siap melaksanakan tatanan kehidupan baru atau new normal di Kabupaten Sambas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dalam upaya menekan penyebaran COVID-19. Untuk persiapan penerapan tatanan baru kehidupan di Kabupaten Sambas, pihaknya juga mendengar arahan dari Gubernur Kalimantan Barat dalam video konferen yang digelar pada selasa pagi bersama seluruh kepala daerah Kabupaten Kota Sekalimantan Barat. Bupati Sambas menjelaskan, sebelum tatanan kehidupan baru atau new normal dilaksanakan di Kabupaten Sambas, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat hingga ke pelosok desa. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa Kabupaten Sambas akan melaksanakan new normal. Dengan demikian, ketika tatanan kehidupan baru diberlakukan, maka masyarakat Sambas dapat menerima dengan baik, termasuk penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Terkait akan dilaksanakannya new normal, Sambas akan tetap mengikuti arahan dari pemerintah pusat, baik dari kementerian dan presiden termasuk pemerintah provinsi. Atbah juga berkomitmen menutup pintu masuk perbatasan untuk menghindari transmisi lokal. Terima kasih. Masyarakat semakin aman dan tenang dan terhindar dari COVID-19 dan tetap komitmen dengan protokol kesehatan. Dan kami akan menutup pintu-pintu masuk, kita akan rapi tes di sana dan bila perlu kita akan lakukan jaga malam di sana. Karena kita ingin pastikan bahwa di dalam kabupaten kita tidak ada transmisi lokal, tidak ada penularan di antara kita. Sehingga pintu-pintu itu menjadi penting untuk kita konsentrasi di sana. Terima kasih. Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili melanjutkan, pihaknya juga melaporkan ketersediaan pangan kepada Gubernur Kelimatan Barat Sutar Miji, di mana Kabupaten Sambas masih memiliki 70 ribu ton beras, sehingga Bupati meyakini ketersediaan pangan di Kabupaten Sambas masih mencukupi. Tentang pangan Kabupaten Sambas, tentu kita melihat data tahun 2019 bahwa kita memiliki stok beras 212 ribu ton lebih yang 30% itu adalah surplus dari itu. Oleh karena kira-kira ada 70 ribu ton itu masih tersedia untuk Kabupaten Sambas. Dan Alhamdulillah sejak Pebuari juga sudah dilakukan tanam oleh petani. Kira-kira bulan Juli juga nanti ada panen kembali. Saya berharap kepada masyarakat untuk tetap menyiapkan pangan masing-masing di desa, sehingga dalam situasi seperti ini kita tetap punya ketahanan dalam pangan. Terima kasih. Adbah menambahkan, jika tatanan kehidupan baru atau ninormal sudah dilaksanakan, maka ada kemungkinan seluruh tempat umum akan dibuka, tapi dalam penerapannya tetap berpedoman dengan protokol kesehatan. Demikian pula jika ninormal dilaksanakan, maka seluruh aktivitas masyarakat di daerah yang sempat terhenti karena COVID-19 akan kembali diizinkan, mulai dari bekerja, sekolah, hingga membuka tempat wisata. Namun semua aktivitas tersebut harus dijalankan dengan mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 di Kabupaten Sambas. Tentu ada standar protokol kesehatan yang wajib dijalankan oleh masyarakat dalam era neonormal, antara lain menggunakan masker saat bepergian, sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak atau physical distancing jika melakukan interaksi dengan orang lain, serta menghindari kerumunan. CSMTV mandahkannya. CSMTV mandahkannya.